Selamat malam, salam damai, sukacita untuk ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus. Silent Killer ini memang sesuatu yang sangat serius, yang saya harap kita akan bersama-sama memikirkannya. Kalau dibandingkan dengan COVID-19, itu kita tahu virus ini juga mematikan dengan cukup cepat, namun ada cara untuk bisa mendeteksi dengan gejala-gejala sehingga kalau ada pasien COVID-19 pun bisa ditolong bagaimana menghadapinya dan juga ada cara-cara pencegahannya. Tapi Silent Killer ini bagaimana? Apakah ada cara pendeteksiannya dan bagaimana mencegahnya? Saya ingin berbicara dengan tiga hal yang menyatakan bahwa manusia berhadapan dengan Silent Killer ini yang sungguh-sungguh mematikan. Yang pertama, kita belajar dari kisah yang dialami oleh kain sebagai anak sulung dari keluarga Adam dan Hawa. Dalam kejadian pasal 4 ayat 7 dan 8, dicatat bagaimana Tuhan menyatakan kepada kain, Bahwa kain di dalam hatinya sedang muncul sesuatu yang tidak baik, yang mendorong dia kemudian untuk membunuh adik kandungnya Habel. Alkitab mengatakan dan mencatat bahwa hal yang mendorong kain melakukan hal itu adalah, Karena ia melihat bagaimana Tuhan menerima persembahan adik kandungnya dan menolak persembahan yang diberikan oleh kain kepada Tuhan. Apakah yang dikatakan Tuhan tentang sesuatu yang tidak baik, yang membuat kain kemudian melakukan pembunuhan untuk adiknya? Alkitab mencatat yang mendorong itu adalah sesuatu sifat jahat dalam dirinya ketika ia membandingkan bahwa Allah memilih menerima persembahan Habel dan menolak persembahannya. Di dalam hati kain muncul sebuah perasaan iri, perasaan tidak suka mengapa adiknya persembahannya diterima sedangkan dia tidak. Perasaan iri hati yang sangat kuat, yang melahirkan kemarahan dalam hati kain dan kemudian mengelahirkan sebuah tindakan yang tidak baik yaitu membunuh adik kandungnya. Dan sebenarnya apa yang dikatakan Alkitab tentang iri hati sebagai silent killer ketika seorang hatinya dikuasai dengan iri hati, dia bisa melakukan hal-hal yang sangat jahat baik kepada sesamanya dan juga bisa kepada dirinya sendiri. Karena iri hati ini akan melahirkan amarah. Amarah itu bisa ditujukan kepada Tuhan yang dianggap sebagai penyebab dari kejadian yang dialami dalam hidupnya atau sebagai yang membuat dia tidak berdaya untuk mendapatkan hal yang lebih baik yang dia inginkan. Kemarahan di dalam hati akibat iri hati dapat menyebabkan pembunuhan. Dan Alkitab mencatat di dalam Amsal 14 ayat 30 bahwa ketika seorang dikuasai dengan iri hati itu bisa membusukkan tulang. Kita tahu bahwa tubuh manusia setelah meninggal maka akan mengalami proses pembusukan. Kalau Alkitab mengatakan bahwa iri hati membusukkan tulang ini merupakan sesuatu yang dengan jelas, nyata, terjadi sebuah pembusukan, pembunuhan dalam kehidupan seseorang. Iri hati ini menyebabkan seorang tidak bahagia dengan hidupnya. Yang lahir di dalam dirinya adalah semangat untuk membuat orang lain itu juga mengalami hal-hal yang tidak baik. Karena iri hati yang menguasai dia. Dia ingin agar orang lain mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyengsarakan. Dan inilah silent killer yang pertama. Yang kedua yang dicatat kalau kita mundur sedikit adalah ketika manusia jatuh di dalam dosa. Di dalam kejadian 3 ayat 10 dikatakan bahwa setelah Adam dan Hawa berdosa, maka lahirlah rasa takut di dalam diri Adam dan Hawa. Ketakutan akibat putus hubungan dengan Tuhan itu melahirkan sebuah perasaan cemas, perasaan takut yang begitu dasyat sampai berusaha lari dari hadapan Tuhan. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, takut ini akibat dosa itu akan melahirkan berbagai macam kecemasan dalam hidup manusia yang terus diturunkan, yang menyebabkan manusia itu mencari hal-hal untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Dan ketika dia berusaha untuk mencari di luar Tuhan, dia berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Karena kecemasan itu menyebabkan dia tidak mempunyai pegangan, ada ketakutan yang luar biasa, sehingga muncul tindakan-tindakan apa saja, agar dapat menyelesaikan masalah kecemasan yang menguasai. Di dalam kecemasan yang hebat, seorang bisa bereaksi marah. Kalau tadi kain, kita membaca di dalam Alkitab bahwa kain melakukan tindakan yang jahat dan tidak baik, dia marah karena iri hati. Sebaliknya orang yang karena ketakutan, karena kecemasan, dia juga muncul rasa marah karena dia tidak berdaya. Dan kemarahan ini akan dilampiaskan secara negatif dan itu sangat merugikan kehidupan orang ini sebab ketika dia berusaha untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi kecemasannya, dia akan lari kepada hal-hal yang bisa memberikan rasa secure, rasa aman, rasa puas, yang bisa menutup kecemasan dalam dirinya. Nah salah satunya adalah orang lari ke narkoba, ke hal-hal yang bisa membuat dia keluar dari kecemasannya. Dan pelarian dari kecemasan ini akan menimbulkan sebuah adiksi, ketagihan, keterikatan. Kalau kita memahami bahwa begitu banyak orang yang mempunyai adiksi-adiksi, adiksi sebenarnya itu adalah sebuah cara untuk mengisi hal-hal yang kosong, hal-hal yang memenimbulkan kecemasan, ingin mencari sesuatu untuk memuaskan, untuk satisfying dirinya. Dan ketika dia tidak mendapatkan dari Tuhan, karena dia tidak mencarinya kepada Tuhan, dia mencari kepada hal-hal yang dianggap dapat menolong diri mengatasi kecemasan, maka adiksi ini menjadi hal yang sangat sulit ditinggalkan. Adiksi itu bisa macam-macam, selain drug, minuman keras, alkohol, bisa juga pornografi, dan bisa juga hobi-hobi yang mengikat, sehingga seorang itu betul-betul tidak lagi dapat menjalan hidupnya dengan normal. Dia menjadi budak dan diam-diam hidupnya diarahkan kepada kesiasiaan hidup yang tidak bermakna, sebab dikendalikan oleh ikatan itu. Nah ketika seorang masuk dalam kehidupan yang tidak bermakna, kehidupan yang tidak bertujuan, dia menjadi seperti robot. Di sinilah seorang kehilangan makna hidup. Silent killer yang kedua adalah ketakutan, kecemasan, yang kemudian salah satu yang akan menjadi pelarian adalah kepada kecanduan atau adiksi. Yang ketiga dicatat di dalam ayub pasal yang kelima, ayat yang kedua. Saya akan membacakan ayatnya demikian. Dan sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Dan orang bebel dimatikan oleh iri hati. Silent killer yang pertama iri hati. Silent killer yang kedua adalah ketakutan, kecemasan yang menimbulkan adiksi. Dan yang ketiga adalah sakit hati. Jadi ketika orang mengalami kepahitan, kemarahan yang meluap sampai menjadi sebuah dendam, dan itu mengikat dirinya, maka dikatakan Alkitab itu sebuah pembunuhan secara diam-diam yang menyebabkan dia tidak lagi mampu memandang hidup dengan perspektif hidup. Sakit hati, kepahitan, kemarahan yang menimbulkan dendam membuat seorang itu gelap di dalam hal memandang hidup. Dia tidak bisa mempunyai cara pandang hidup yang benar. Akibatnya apa? Dia akan mengambil keputusan yang salah. Kita melihat begitu banyak sekarang ini, orang-orang bisa melakukan tindakan kriminalitas, kekerasan yang sangat tidak manusiawi. Kita tidak paham mengapa ada seorang ayah bisa membunuh anak kandungnya. Mengapa ada seorang anak ketika ditolak kemauannya dan sakit hati bisa membunuh orang tuanya. Mengapa ada seorang suami yang awalnya menikah dengan istrinya karena cinta kasih, kemudian bisa menganiaya dan membunuh istrinya. Semua karena sakit hati yang mungkin disebabkan oleh pengalaman masa kecil, tetapi mengendalikan dirinya dan dia menjadi silent killer. Karena apa? Karena memunculkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan. Dan kita tahu bahwa tiga hal ini sesuatu yang menjadi nyata dalam kehidupan seorang yang tidak mengalami pembebasan dari iri hati, ketakutan, dan kecemasan yang sangat kuat yang dilarikan ke adiksi, dan yang ketika sakit hati dan kepahitan. Hal ini sangat penting untuk kita aware sadar. bahwa generasi hari ini juga mengalami ancaman silent killer seperti ini. Karena apa? Karena iblis mempunyai strategi yang agresif, yang kejam, yang jahat. 1 Petrus 5 ayat 8. Seperti singa yang mengaum-aum dan mencari siapa yang dapat dijeratnya dan ditipunya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 bagian A. Iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Persoalannya adalah bahwa fakta ini seringkali, banyak kali tidak disadari. Bahwa orang-orang yang nampaknya sehat, yang nampaknya baik-baik saja, tetapi di dalamnya begitu banyak hal yang menyebabkan hidupnya tidak bermakna. Hidupnya dipandang secara salah, hidupnya tidak bertujuan, bahkan membahayakan orang lain. Bisa mencelakakan orang lain, dan bisa dipakai oleh iblis oleh tiga hal tadi. Untuk membunuh, mencelakakan, dan mencederai orang lain. Kalau demikian, siapa yang harus bertanggung jawab? Inilah yang sekarang menjadi berita yang paling penting. Pertama, keluarga. Orang tua perlu mewaspadai. Apakah di dalam mendidik anak-anak, sejak dalam kandungan, lahir, dibesarkan, dan kemudian membahas dalam sebuah proses belajar tentang kehidupan. Apakah orang tua melakukan hal-hal yang memunculkan, atau menumbuh kembangkan, atau bahkan memicu munculnya iri hati, munculnya kecemasan yang berlebihan, dan munculnya sakit hati. Ini adalah hal yang keluarga harus aware. Sebab hal ini akan mendorong seorang mengalami dalam hidupnya sebuah pembunuhan secara lambat, sampai kepada hidup yang bukan hanya berakhir dengan kematian di dunia, tetapi akan berhadapan dengan bertanggung jawaban di hadapan Allah yang hidup. Yang kedua adalah gereja. Gereja sebagai komunitas orang percaya, yang harus merancang sebuah pendidikan bagi jemaat baik mulai usia anak-anak sampai jemaat dewasa. Agar pendidikan iman yang dilakukan oleh gereja, baik melalui ibadah rutin hari minggu, dan kegiatan-kegiatan Bible study, pembelajaran, pemuritan, penginjilan, dan segala macam yang dilakukan oleh gereja, haruslah pendidikan yang menghidupkan, dan bukan pendidikan yang memunculkan silent killer di dalam diri setiap manusia yang lahir dan dikandung dalam keadaan berdosa. Dan yang ketiga untuk pendidikan adalah sekolah-sekolah Kristen, pendidikan tinggi Kristen. Tiga hal menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan baik keluarga, gereja, dan sekolah Kristen. Awareness ini perlu kita sadari. Langkah pertama, setiap kita yang mendengar sharing ini perlu melakukan self-evaluation. Apakah saya diam-diam telah menghidupkan killer, silent killer di dalam diri saya, dan membiarkan iri hati, kecemasan, dan ketakutan yang berlebihan, dan kemudian diperbudak oleh kecanduan. Bentuknya bisa bermacam-macam. Dan juga oleh sakit hati dan dendam yang kita biarkan. Ketika terjadi pembiaran, apa yang dikatakan oleh Alkitab, itu akan membunuh makna hidup kita. Kita akan menjadi manusia yang menjalani kehidupan yang tidak bermakna dan sia-sia. Setelah evaluasi, kita menyadari, mungkin ada. Maka kita harus datang kepada satu-satunya yang sanggup menolong kita. Yohana 10, ayat 10b. Tuhan Yesus menjawab dengan jelas, menyatakan dengan jelas, bahwa Yesus Kristus datang untuk memberi hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang dapat menaklukkan the silent killer. Hidup yang dapat memulihkan relasi manusia berdosa dengan Allah. Sehingga pertama-tama kita ditolong, diselamatkan. Kita menerima pemulihan dari Tuhan. Supaya kita tidak menjadi killer bagi generasi berikut. Bagi komunitas kita yang terdekat. Bagi orang-orang di dalam komunitas di mana kita bekerja, bersosialisasi. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan, kita benar-benar percaya dan berjaga-jaga agar tidak ada seorang pun di antara kita yang dicerat, ditipu, dan disesatkan oleh iblis, bapak pendusta, dan pembunuh. Apa yang Alkitab katakan tentang iblis yang agresif untuk menjerat, menipu, membinasakan? Itunya. Kita harus aware. Kita perlu melakukan safe evaluation. Kita perlu untuk sungguh-sungguh mengalami pertolongan dan pemulihan Tuhan. Dan pada gilirannya, kita akan menjalankan amanat, agung Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk melaksanakan dan menjalankan pemuritan yang menghidupkan generasi ini melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, memberikan kita pengertian, dan kita bisa berwaspada dan melakukan tindakan yang tepat dan bertanggung jawab. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Ibu Magda untuk tiga, setidaknya tiga hal yang diungkapkan berkaitan dengan Silent Killer. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah merangkum, ada di Instagram, Bu. Ada Saudara Surya Diang yang merangkum apa yang Ibu sampaikan, bahkan ayat-ayatnya dicatat. Terima kasih. Itu sangat membantu teman-teman yang lain. Kalau ada rekan-rekan yang baru saja bergabung, silakan nanti bisa mengulangi video bara ini. Paling gampang adalah di YouTube. Jadi silakan, jangan lupa juga untuk subscribe dan like ya. Supaya mendukung terus pelayanan ini. Semakin channel ini berkembang dan semakin menyebar kepada banyak orang. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah mendukung kami selama ini. Nah ini ada beberapa pertanyaan, Bu. Setidaknya dari saudara kita, rekan kita di Instagram. Beliau bertanya begini, Salom Ibu, Apakah sakit hati dan kekecewaan tadi karena keadaan membuat kita menjadi memotivasi kita untuk kuat, menjadi motivasi yang kuat untuk merubah dan bangkit dari keadaan yang kita sebelumnya. Misalnya ketika ada orang yang mencemooh kita, Bu. Misalnya dicemoh karena miskin. Nah apakah hal itu dibenarkan, Bu? Jadi sakit hati itu dibuat sebagai motivasi aku harus bangkit, Bu. Baik, ini pertanyaan yang menurut saya sangat realistis. Dan seringkali ini akan menjadi excuse bahwa kita boleh merespon hidup ini dengan hal-hal yang kita sadar itu tidak benar, tapi memotivasi kita untuk berbuat sesuatu yang positif. Apa bahayanya dari pemikiran ini? Pertama, kita tahu jelas sakit hati itu lahir dari sebuah penolakan terhadap hidup yang kita jalani. Sakit hati adalah bentuk kemarahan kita kepada keadaan yang kita alami. Bahwa kemarahan itu tidak kita selesaikan bersama-sama dengan Tuhan yang memberi hidup, maka sekalipun bisa menolong kita untuk menjadi seorang yang sukses, tetapi spirit yang mendasari, itu bukan spirit yang benar. Maka sebenarnya tetap terjadi pembunuhan secara diam-diam. Diam-diam kita sebenarnya sedang tidak sungguh-sungguh berbahagia. Kita tidak akan pernah puas walaupun mungkin sudah sukses, mungkin sudah berhasil, mungkin sudah bisa membalas orang-orang yang menyakiti kita. Tapi sebenarnya kita sedang bunuh diri secara spirit, secara psikologis. Karena apa? Karena hidup kita adalah untuk menunjukkan sudah kita ingin membuktikan. Dan kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang belum diperlukan dengan Tuhan. Jadi, saya mendorong siapapun yang hari ini berpikir bahwa sudah beres urusan sakit hati itu, perlu pemberesan dengan Tuhan. Sebab, akan datang satu saat ketika ada cobaan yang sangat berat. Itu akan muncul nih, killernya ini. Dia bisa tiba-tiba mendorong kita bereaksi yang sangat tidak masuk nalaran. Dan itu bisa terjadi. Mengapa? Karena hidup kita masih di dalam bau kubur maut. Karena dosa yang belum diselesaikan di hadapan Tuhan. Sakit hati, kemarahan yang sebenarnya ekspresinya kepada Tuhan, orang lain, dan sesama, itu harus diselesaikan dengan pengampunan. Pengampunan. Dan ini hanya bisa diselesaikan di dalam pengampunan Kristus kalau kita sudah menerima pengampunan Kristus. Demikian jawaban saya. Ya, setuju Bu, setuju. Jadi, saya ketika Ibu sampaikan itu jadi berpikir memang itu terjadi dan sangat-sangat banyak orang dan mungkin di antara teman-teman gitu ya. Jadi, saya berpikir iya benar juga ya. Karena capek mungkin ya Bu ya kalau ketika kita punya motivasi aku harus berhasil untuk membuktikan kepada orang itu atau kalau dengan bahasa sedikit kasar itu membungkam mulut orang itu dengan keberhasilan. Itu mungkin akan menjadi oh kita akan lelah dan belum tentu kalau berhasil bagaimana dan jangka waktunya seberapa lama untuk memastikan keberhasilan itu. Jadi, sangat melelahkan. Ya, ini terima kasih Bu. Ini membuat inspirasi, menginspirasi kita semua nih. Terima kasih juga untuk rakan-rakan yang sudah bertanya tadi. Nah, ini bicara tentang tiga hal tadi. Tadi bicara tentang tanggung jawab orang tua, gereja, dan sekolah. Klasik Bu, ini pertanyaan klasik. Adakah Ibu boleh punya nasihat Bu kepada setidaknya misalnya minimal orang tua yang mungkin menyerahkan pendidikan pendidikan karakter Kristen-nya anak-anak itu kepada ya kan saya sudah sekolahkan anak saya di sekolah Kristen. Loh, kan gereja memang bertanggung jawab untuk mendidik karena Pak Pendeta atau guru-guru sekolah minggu itu lebih hebat dari saya untuk mengajarkan Alkitab. Nah, artinya menyerahkan tanggung jawab pendidikan itu kepada pihak lain. Apakah Ibu ada pengalaman atau bagaimana gereja atau sekolah dalam konteks ini memberi pengertian kepada orang tua yang dalam tanda putih melepaskan tanggung jawab itu, Bu? Baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang mendalam ini, Pak. Jadi sebenarnya saya sedang menyiapkan untuk bulan-bulan ke depan sebuah topik tentang yang hilang dari pendidikan keluarga. Yang hilang dari pendidikan di gereja. Yang hilang dari pendidikan di sekolah atau institusi pendidikan Kristen. Nah, kalau bicara mengenai keluarga sebenarnya yang paling serius adalah kehilangan visi pembentukan keluarga. Kalau ini tidak dimiliki oleh orang tua. Bukan hanya ada satu kesalahan yang bisa dilakukan. Ada banyak sekali kesalahan yang akan dilakukan dan bukan hanya merugikan orang tua, tapi mengorbankan anak-anak dan generasi selanjutnya. Dan saya melihat berdasarkan apa yang sudah Tuhan tuntun saya melalui pelayanan, baik pelayanan pendidikan dan juga pelayanan konseling dan melalui membaca firman Tuhan. Saya melihat bahwa justru di akhir zaman, kan kita ini sudah masuk di zaman akhir dan menuju kepada akhir zaman. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Dimana memang semakin banyak orang yang tidak mengetahui the purpose of life. karena pelajaran di dalam kehidupan di dunia yang disuguhkan adalah sebuah kehidupan yang berpusat kepada diri manusia dan mengabaikan keberadaan pencipta. Dan itu terjadi untuk keluarga. Salah satu contoh. Pembentukan keluarga dianggap sebagai legitimasi untuk masalah hubungan seks suami-istri. Itu yang dipahami. Bukan sebagai sebuah persekutuan suami-istri yang ditetapkan oleh Allah untuk bersama-sama mengalami relasi dengan Tuhan dan menjalankan panggilan hidup di tengah-tengah dunia ini. Nah, ketika hal ini sudah disesatkan begitu jauh, kita tidak heran munculnya gerakan-gerakan tentang gender dalam arti. Kalau kita punya ketertarikan sesama jenis, why not? Lalu dilabelin itu adalah hak asasi manusia. Seakan-akan manusia itu punya hak. Lalu pertanyaannya begini, siapa yang memberikan hak kepada manusia untuk mengatakan saya boleh menikah dengan cara apa saja, dengan siapa saja, bahkan melanggar kodrat. Dan di sini sebenarnya ini adalah viktim, korban dari kehilangannya visi di dalam keluarga. Dan kalau kita runtut, ini kehilangannya sudah sangat lama. Sehingga akhirnya tidak menyadari kalau tidak mempunyai visi, tapi berani menikah. Nah, inilah problemnya. Jadi, memang saya sudah mendoakan apa yang penting yang harus saya sampaikan di dalam barang ministri ini. Dan salah satunya adalah tentang hal ini. Karena saya rindu keluarga yang seharusnya dipakai oleh Tuhan. Karena keluarga itu mencerminkan relasi antara Kristus dan jemaat. Suami merefleksikan Kristus, jemaat merefleksikan, istri merefleksikan jemaat. Nah, relasi inilah yang mau dicungkir balikan oleh iblis. Menjadi S-I-X. dan dengan cara bagaimana? Dengan cara begitu banyak anak muda sudah addicted dengan pornografi. Dan kita sudah tahu pornografi itu menjadi sesuatu yang generasi muda sadar itu tidak baik, tapi sudah teradiksi. Karena ini merupakan kebutuhan untuk mengisi tadi kecemasan dan ketakutan yang tidak ada jawaban. Jadi, di situ sebenarnya akar silent killernya. Begitu. Iya, wow, wow, wow. Ini saya malah baru dengar ini sesuatu yang menarik. Tapi tadi nanti akan dijelaskan yang lebih dalam ya berkaitan dengan tema ini di bulan-bulan ke depan. Tapi menarik ketika ibu bilang bahwa misalnya pornografi itu balik lagi itu bagian daripada kehilangan tadi ya. Karena mungkin pengetahuan kita biasanya kayak karena sudah kecanduan, susah keluar dan sebagainya. Tapi ini akarnya lebih dalam daripada itu. Wah, ini saya jadi sangat-sangat diberkati. Dan ini mungkin jadi PR buat kita semua begitu ya. Ketika anak-anak muda punya visi dalam kehidupannya bahkan di dalam rumah tangga begitu. Ini penting karena itu yang akan menyangkut kepada cara mendidik anak, cara bekerja, cara melayani, dan semua hal akan diarahkan oleh visi Tuhan tadi yang ditempatkan. Karena memang ini yang seringkali ketika saya tanya kepada pasangan muda yang di bawah saya meskipun saya juga pasangan muda gitu baru 5 tahun pernikahan. Tapi ketika bertanya kepada mereka visi hidup keluarga apa sih gitu, ah penting ya atau perlu ya ke visi dalam keluarga itu. Ternyata wah itu semenarik itu karena ternyata ya keluarga mungkin gambarannya tadi yang ibu bilang mengejar sesuatu yang ya biasa umum dan cara pandang bahkan cara pandang dunia yang menyesatkan. Ketika ia berkeluarga bahagia, punya anak, lain sebagainya, udah jalanin gitu aja serahkan pendidikan kepada gereja atau sekolah. Wah terima kasih ibu, ini luar biasa ini ada beberapa hal bahkan ada yang sharing dengan kehidupannya. Ini nanti coba akan saya sampaikan di akhir supaya nanti ibu bisa mendoakan begitu. Tapi ini menjadi begini ibu, dalam iri hati, takut, dan sakit hati ini kan sesuatu yang seharusnya selesai. Akarnya itu kan tercabut bu. Nah tapi seringkali ketika misalnya contoh seorang anak mau sampaikan itu kepada orang tuanya. Nah ini ini yang saya gak tahu apakah ini terjadi juga kepada keluarga-keluarga dan saya berdoa tidak demikian. Tapi seringkali ketika anak jujur kepada orang tua dengan kondisi keadaan mereka bahkan kemarahan mereka terhadap orang tua saya gak tahu pengalaman ibu bagaimana apakah ini bisa menolong kita semua bu. Ketika jujur dengan orang tua orang tua bukannya terbuka dan menyelesaikan tapi marah. Jadinya itu yang akan apakah itu salah satu bagian daripada silent care itu tumbuh dalam diri anak sehingga ngapain aku ngomong sama orang tua karena kalau pun jujur ujung-ujungnya adalah sebuah kemarahan bukan selesai. Bagaimana bu menanggapi itu? Iya harus diakui dengan sangat sedih bahwa orang tua bukan sengaja tapi tidak tahu dan sayangnya orang tua juga tidak berani untuk mencari konsolor untuk berkonsultasi. Jadi problem ini muncul karena memang ada ketidakmampuan orang tua untuk memahami apa yang menjadi pergumulan anak dan anak pun terbatas untuk menarasikan apa yang dirasakan ada ketakutan jadi pada waktu dia mencoba mulai jujur orang tua tidak paham akhirnya anaknya berhenti lalu mencari dan dia dapat dari komunitas yang punya problem serupa itu sebabnya mengapa akhirnya bisa kandas dalam pergaulan yang salah jadi memang visi pendidikan dalam gereja itu betul-betul harus dengan sangat serius dipikirkan sebab iblis itu membuat strategi yang sangat jahat jadi dalam hal ini saya harus mengatakan yang dikatakan oleh bapak tadi betul sekali banyak sekali gap antara anak-anak dengan orang tua keterampilan untuk orang tua mendengarkan apa isi hati anak itu sangat terbatas jadi belum tentu orang tuanya itu berniat jahat belum tentu lalu pun ada juga kalau orang tua punya sakit hati dengan orang tuanya dulu lalu dia melampiaskan kepada anaknya bisa saja tetapi pada umumnya cukup banyak orang tua tidak aware tidak tahu tidak mampu mendeteksi jadi memang perlu ada mengapa perlu ada di gereja itu ada satu proses pemuritan keluarga dan sebenarnya kalau gereja itu menerapkan saja pemuritan dengan firman Tuhan hal-hal ini akan ditemukan jadi sebenarnya dasarnya sebetulnya sangat sederhana tapi esensial haruslah proses itu jemaat itu butuh untuk kelompok supporting group atau care group atau KTB dimana keluarga itu betul-betul belajar firman Tuhan nanti roh kudus yang akan mengajarkan nah justru budaya ini yang belum terjadi yang terjadi adalah budaya berkotbah budaya berkegiatan beraktifitas merayakan hari raya kristen melakukan sakramen tapi proses pemuritan tidak maksudnya begini hanya sedikit gereja yang menyadari pentingnya bahkan secara mengadari pentingnya melakukannya itu belum tentu proses pemuritan bisa saja menjalankan program lagi karena para pemurit belum tentu memahami visinya karena dalam proses pemuritan harus belajar 100% meniru Tuhan Yesus Kristus bagaimana Tuhan memuritkan nah kalau tidak punya visi begini hanya menjalankan pengelompokan pengelompokan jadi program lagi akhirnya menjadi sebuah aktivitas ini yang memang perlu ya apakah para ministri dengan menyediakan media ini nanti juga bisa menginisiasi atau menghasilkan ide-ide supaya ada yang namanya kalau orang apa orang tenggelam itu kan ada timsarnya kita harus punya timsar karena kalau kita menunggu gereja sadar seringkali sudah ngurusin banyak hal itu sudah pusing ribet di situ sehingga untuk melihat yang jauh lebih penting itu seringkali tidak mampu so what shall we do saya ini menyuarakan saya mengerjakan di dalam dunia pendidikan gerakan sar ini dalam dunia pendidikan di sekolah yang Tuhan percayakan untuk saya memulainya saya ada di sekolah teologi Kristen pelangi Kristus dan saya ada di kampus FKI PUK Petra di dalam dunia pendidikan ini saya menerjemahkan visi ini dan menolong untuk mengimpartasikan supaya orang tua maupun dosen dan calon-calon guru aware tentang hal ini dan saya berterima kasih kalau hari ini saya boleh berbagi hal-hal visi seperti ini kiranya Tuhan menolong barang ministri untuk menindaklanjuti begitu Pak baik terima kasih Bu ini ya terima kasih untuk ide-idenya kami memang ada beberapa hal yang sedang menjadi buah pikiran begitu ya berkaitan dengan acara-acara yang dibuat selama ini salah satunya live ini memang sangat menolong setidaknya ya seperti yang Ibu sampaikan jadi nah ini saya nggak tahu nanti bagaimana karena kami bertiga lalu memang saya di gereja itu saya dengan pemuda ada kelas pemuritan istri saya dengan anak-anak yang pemudi dan remaja putri begitu kan di hari kami semalam apakah nanti itu menjadi bagian daripada kalau rekan-rekan mau ikut pemuritan yang kami lakukan secara daring begitu ya karena memang kondisinya begitu nanti kami akan bicarakan apakah bisa dibuka atau tidak tapi terima kasih untuk idenya Bu nah ini tapi sedikit hal yang berkaitan dengan tadi baru saja Ibu sampaikan ada satu pertanyaan dari saudari kita Valeri Gunawan Bu kalau baru sadar sekarang dan anak itu sudah SMP bagaimana Bu memperbaikinya karena baru berdengar hari ini gitu Bu ya baik jadi memang hal seperti ini tidak mudah untuk proses penyembuhannya kan itu sudah berurat akar di dalam diri anak jadi memang seringkali disebut dengan proses healing jadi orang tua bersama anak pertama-tama yang paling penting adalah bertemu Tuhan berdoa menyerahkan diri dan mohon belas kasihan Tuhan supaya dengan belas kasihan dan pertolongan Tuhan anak ini bisa menjalani proses untuk counseling proses healing dengan orang tua sendiri mengakui meminta maaf dan orang tua juga harus menjalani proses bersama-sama jadi bukan cuma anak saja orang tua bersama-sama berdoa dan memang perlu mencari konsulor yang sungguh-sungguh menjalankan prinsip counseling berdasarkan firman Tuhan lalu kemudian keluarga harus membangun family altar dimana bertiga berempat tergantung jumlah anaknya melakukan pemuritan keluarga yang bertumbuh melalui firman di situ roh kudus bekerja roh kudus akan menolong kemudian juga melalui pengembalaan di dalam gereja dimana keluarga menjadi jemaat jadi hal ini perlu dilakukan secara serius secara didesain tidak bisa seperti saya sakit batok pergi ke dokter minum obat selesai tidak karena ini memang butuh namanya proses dan proses itu harus dijalani dengan prinsip-prinsip yang benar karena yang bisa memulihkan akibat dosa dan mengangkat semua hal-hal yang membusuk itu kan sudah membusuk itu di dalam diri manusia itu hanya Tuhan Yesus Yohana 10 S10B aku datang untuk memberi hidup dan Tuhan Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup jadi kita harus percaya satu-satunya Tuhan Yesus dan dalam firman Tuhan kita percaya Tuhan dapat memulihkan kita this is the greatest miracle mujizat yang besar yang akan terjadi di dalam kehidupan seseorang yang diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang dilahir barukan oleh roh kudus baik-baik terima kasih Bu ini pertanyaan terakhir Bu malam hari ini jadi rekan-rekan kalau bicara tentang melakukan saat teduh silahkan kembali melihat ada Pak WP pernah menyampaikan bisa teman-teman cari cara-cara kreatif untuk melakukan saat teduh itu bisa menolong mengawali bagaimana rekan-rekan bapak ibu untuk memulai saat teduh atau mesbah keluarga di rumah nah ini pertanyaan terakhir dari Saudari Lisa Husiana apakah rasa takut yang berlebihan sangat mungkin timbul dari proses pergumulan yang dalam tanda kutip gagal atau proses pergumulan yang salah Bu ya saya harus mengatakan bahwa tidak mudah untuk mendeteksi itu karena apa tapi kita tahu satu hal ketakutan itu kan lahir ketika manusia jatuh dalam dosa itu nomor satu nah ketakutan itu akan memberikan respon-respon negatif yang macam-macam ya tapi ketakutan yang mempunyai kecemasan itu salah satunya itu adalah mencari mengisi karena ketakutan itu bisa menimbulkan kemarahan bisa menimbulkan keputus asaan bisa menimbulkan niat jahat macam-macam bisa ya marah kepada Tuhan dan semua itu perlu dikaji perlu dikonsultasikan jadi saya tidak bisa menjawab itu A atau B perlu untuk dikonsultasikan dan dalam hal ini memang perlu mencari ya tadi kembali kepada mentor rohani hamba Tuhan yang memang bergumul dalam hal-hal ini dan juga kepada konselor yang memang sudah terjun di sini dan sekarang ini sangat banyak sekali lembaga-lembaga yang melakukan konseling Kristen untuk keluarga untuk anak-anak sangat banyak dan kita bisa browsing dan saya saya percaya ya barang ministri kalau misalnya punya namanya hotel and service ya bisa memberitahu oh kalau untuk ini bisa ke sini apakah punya ya saya cuma mau bertanya kalau punya saya pikir akan sangat baik bagi kita yang mencari pertolongan pertama kamu kemana-kemana menurut saya baik dan saya yakin yang sedang kita bicarakan ini ada beberapa atau cukup banyak yang sebenarnya sudah tahu dan mereka sudah melakukan semacam rumah pemulihan menurut saya nah dalam hal ini selain data untuk yang bersifat mentoring untuk mencari pertolongan juga kalau bisa barang ministri punya yang namanya tadi rumah singgah pemulihan para pakar-pakar dan orang-orang yang kita himpun kita punya listnya untuk menolong dan juga tim-tim yang memang sudah bergerak ke sini saya yakin Tuhan sudah memanggil banyak orang untuk memikirkan hal ini demikian kiranya Tuhan memberkati terima kasih juga untuk usulnya karena kalau datanya kami ada tapi belum disampaikan di web kami tapi terima kasih Bu untuk mengingatkan jadi silahkan rekan-rekan untuk misalnya ya dalam tanda kutip survivor yang atau berkaitan dengan bahkan korban ya bukan korban ya tapi penyintas misalnya pemerkosan dan sebagainya itu ada gitu ya tapi terima kasih Bu nah ini ada yang terakhir saya akan bacakan curhatan dari seorang ibu saya saya akan cukup menceritakan membacakan apa yang dituliskan saja tanpa menyebut namanya saya sering dihujat difitnah oleh suami saya sendiri dengan kata-kata yang menyakitkan dan terkadang ingin pisah tapi gak sanggup karena dituduh selingkuh padahal saya kerja dan tidak pernah berbuat hal yang memerlukan itu mohon doanya suami saya penuh dengan kepahitan karena orang tuanya dulu pisah akhirnya selingkuh empat kali dan sampai sekarang tidak menafkai mereka jadi menurut ibu ini saudari kita ini ada kepahitan yang sedang dialami suaminya dan akhirnya itu berpengaruh terhadap keluarga itu jadi saya mohon nanti ibu boleh mendoakan dan juga sekaligus menutup di dalam doa ibu ya baik mari ibu bapak saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus kita bersama-sama sehati sepakat di dalam doa Tuhan Yesus terima kasih engkau Allah yang hidup sumber kasih dan kebenaran engkau telah datang ke dalam dunia untuk melawat kami yang berdosa engkau memulihkan hidup kami dalam anugerah dan kasih kami datang kepadamu Tuhan kami mohon pemulihan dan pertolongan Tuhan untuk kehidupan pribadi kami keluarga kami baik itu suami suami istri orang tua mertua anak-anak kami saudara-saudara kami dari keluarga inti dan orang-orang yang kami kenal yang kehidupannya dikuasai oleh si iblis dan mempunyai pembunuh di dalam dirinya yang belum terselesaikan Tuhan kami datang mohon anugerah Tuhan dan Tuhan kami percaya kami yang mendengarkan sharing firman Tuhan malam ini Tuhan tahu pergumulan dan air mata kami Tuhan tahu kesulitan hidup kami Tuhan tahu juga keputus asaan kami dan kalau kami sedang menjadi budak dari si iblis yang jahat kami menjadi korban kami sedang mengalami kematian secara lambat tetapi pasti Tuhan kami berseru kami tidak berdaya kami datang untuk mohon pertolongan Tuhan Tuhan bangkitkanlah komunitas orang percaya yang siap untuk menolong keluarga-keluarga Kristen menolong umat milik Tuhan dan menolong seberapa banyak orang yang sekarang berseru mencari Tuhan berseru mencari pertolongan kiranya Tuhan memakai kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menolong mereka yang terhilang untuk menolong mereka yang sedang menjadi korban untuk mereka yang sedang di dalam ancaman si jahat dengan silent killernya Tuhan kami datang kami mohon dan kami serahkan bara ministri dengan seluruh pelayanan supaya Tuhan memberikan pelayanan yang terus dikembangkan menjadi berkat dan kami siap untuk dengan setia hanya berpegang pada firmanmu dan mengalami bahwa engkau lah Tuhan satu-satunya penolong sumber harapan kami berikan kami iman yang teguh yang terus berharap kepadamu walaupun waktunya mungkin amat sangat panjang kami tidak mau menyerah kami mau sungguh-sungguh terus berharap kepada Tuhan kiranya kasih sayang dari Allah Bapak yang mulia dan sempurna damai sejahtera cinta kasih yang sempurna dari Allah putra Tuhan kami Yesus Kristus penghiburan pertolongan dan penyertaan dari Allah roh kudus turun atas setiap kami yang mendengar hari ini yang mendengar di saat-saat yang kemudian biarlah berkat itu nyata hari ini sampai kami berjumpa dengan Tuhan face to face di dalam kerajaan surga yang mulia amin amin Yesus memberkati terima kasih Tuhan Yesus berkati juga Ibu Magda bersama dengan keluarga dan pelayanan yang ada di pendidikan di sekolah terima kasih dan juga rekan-rekan terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini besok kita akan bersama kembali dengan Pak Daniel Ronda akan menyampaikan secara lebih spesifik bicara tentang sedikit banyak tentang hari ini tentang ketakutan teror yang selalu hadir dalam kehidupan iman Kristen saya Feby Timotius bersama dengan Ibu Magdalena dan juga rekan-rekan di balik layar yang bersama-sama melayani mengucapkan terima kasih selamat malam sampai jumpa besok malam Tuhan berkati amin amin selamat menikmati